Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini Hari ini kita akan masuk ke pembahasan bagian ke-8 Dari konsep berhitung dari belajar membuat aplikasi sistem pendukung keputusan dengan kodit nitir Pada bagian ke-8 ini kita akan belajar bagaimana konsep perhitungan simple active acting Additive acting dan implementasinya Pada bagian ini tidak semua perhitungan dulu yang kita akan pelajari Tetapi disini kita akan menghitung, belajar menghitung konsep rating kecocokan Baik kita mulai pembelajaran ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim Algoritma SAW yaitu simple additive acting Yaitu algoritmanya ini pertama nanti kita mengisi semua data rating kecocokan Dan membuat harapan ini yang akan kita lakukan hari ini Kemudian melakukan perhitungannya Jadi ini sudah kita lakukan ya mengisi semua data ratingnya Jadi data rating itu bisa diisi ya Dan ada bobot harapannya Ini sudah pada pertemuan sebelumnya ya Cuma perhitungannya yang belum Nah ini Jadi setelah diisi data rati kecocokan Dari cross tab antara kriteria dan atribut Maka nanti diisi juga bobot harapan Nah kemudian dari sana dihitunglah ratikan kecocokan antara kriteria dan atributnya Sehingga menjadi matrik atau table rating kecocokan Yang perhitungannya ada dua macam perhitungan Untuk perhitungannya itu ada yang bertipe cost Ada yang bertipe benefit Kapan dikatakan untuk kriteria bertipe cost Atau nilai atribut terbaiknya adalah Yang bertipe cost Bila nilai atributnya yang terbaik itu yang terkecil Ya jadi Misalnya biaya Ini kan biaya Pembiayaan kriterianya misalnya Pembiayaan kredit Ya Atau Makin besar pembiayaan kredit Nah itu kan Misalnya kurang baik Maka yang diinginkan adalah yang terkecil Jadi kalau dia kriterianya mencari yang terkecil Mencari yang terkecil itu yang terbaik Ya maka Tipe kriterianya atau tipe atributnya nanti bertipe cost Ya Tetapi kalau yang terbesar Benefit keuntungan Ya Itu yang terbesar Maka Tipenya adalah kriterianya ngitungnya gini Nah maka Kalau dia cost Hitungannya adalah jumlah dari semua Jumlah dari Nilai terkecil dari satu kriteria itu nanti Nilai-nilai rating dari satu kriteria tadi Dibagi dengan Nilai kriteria Yang di atribut tersebut Yang nilai kriteria di atribut tersebut Tapi kalau dia nilainya terbesar Atributnya terbesar Maka nanti ngitungnya adalah Nilai kriteria di atribut tersebut Dibagi dengan nilai terbesar dari Kriteria yang nilai-nilai Nilai-nilai rating cocokan yang ada pada kriteria di atribut Ya di kriteria tersebut Ya Nah jadi itu Oke Ini kita hitung ya Nah maka untuk penyelesaian aplikasinya gimana Ya untuk menjermakan tadi Maka kita tidak bisa Komputer tidak tahu ya Tidak tahu mana jenis kriterianya Karena komputer itu Barang bodoh ya Yang bentar kita Maka kita harus menentukan Jenis kolom baru ya Jenis kriterianya apa tadi Antara cost atau Benefit ya Nah maka Untuk itu ya Kita harus menerjemahkannya Dengan membuat Kolom baru pada tabel kriteria Nah untuk itu perintah SGL nya ini Alter tabel Kriteria di at jenis kriteria Dalam bentuk integer 1 Karena Paling banyak ya cuma dua pilihan Cost dan Benefit tadi ya Ingat Yang cost adalah kriteria Kapan dikitakan kriteria cost Bila Nilai atribut terbaiknya adalah yang terkecil Ya Jadi Kalau dia yang terbaiknya yang terkecil Ya maka Dia kriterianya bertipe cost Tapi kalau dia Kriterianya itu nilai atribut Yang terbaiknya adalah yang terbesar Maka dia adalah kriteria bertipe Benefit Ya Nah untuk itu Perintah SGL nya Ini menambahnya Alter tabel kriteria Jenis kriteria Int nya Satu integer ya Ini artinya Menambah kolom jenis kriteria Pada tabel kriteria Dalam bentuk bilangan bulat Berdigit 1 Dan tidak boleh kosong Ya ini Not null Tidak boleh kosong Oke Nah Kemudian Ini Disini Kita akan Kemudian kita modifikasi File view boot harapannya Jadi file view boot harapannya Bobot harapannya Di kemarin yang kita buat Pada pertemuan 7 Dan sebelumnya Itu ada jenis nilai Bobot harapan Nah file view nya ditambah Disini dengan Menambah 1 kolom 1 baris lagi 1 baris lagi Kemudian disitu Ditambah Jenis bobot Nilai harapan Ya kan Nah ini di 4H nya Ini ada 1 kolom Ditambahkan di bawahnya Kalau kemarin Cuma ada Untuk robot preferensi Maka diatasnya Ditambahkan Elemen select Ya Elemen select Yaitu jenis kriteria Nah disini Sama kayak ID kriteria Dan bobot harapan Menggunakan kurung kurawal Buka Cukup Ya Kenapa Karena ini nanti Dia berupa array Hasilnya berupa array Sehingga nanti ada array ID kriteria Ada array jenis kriteria Dan ada array bobot harapan Jadi elemen Form nya Dibentuk dalam bentuk array Sehingga berapapun Jenis kriteria Yang ada Juga akan terekam Apa saja ID nya Jenisnya Dan Bobot harapannya Jadi Kurung siku Buka dan tutup Ini Pada nama elemen Itu Berfungsi untuk Mendapatkan Data array Karena apa Ini banyak Nanti Mau bejibun kriterianya Tidak ada masalah Ya Karena apa Disini Dia dalam bentuk array Sehingga bisa direkam Ya Sama-sama ID kriteria Tapi arraynya beda Sama-sama jenis kriteria Tapi isinya beda Ya Oke Ini Kemudian Setelah kita Memodifikasi file View Bobot harapan Kita juga memodifikasi File model kriteria .php Pada Bobot kriteria Kita tambahkan Simpan bobot kriteria Hanya nambah ini Aja Pada prinsipnya Apa Ini kita Membutuhkan Load url Helper url Karena kita Tidak repot Untuk mengambil Data formnya Coba aja Dilangin ya Tes ya Bisa tidak Dilangin Oke Nanti kita coba ya Kemudian Kita menapatkan ID kriteria Nah ini Forum Variable ID kriteria Ini menampung Data dari Elemen forum ID kriteria Tadi Jadi ID kriteria Ini masih berupa Array Ini Ya ini Variable array Nah diambil Dengan Metode Post Dari kelas input Dari CI Diambil Begitu juga Bobot harapan Diambil Jenis kriteria Diambil Kemudian Menghitung nih Ada berapa ID kriteria Kan komputer Tidak tahu Berapa kriterianya Nah maka Diambil Datanya Jumlah rekodnya Nah kemudian Dilakukan perulangan Untuk apa Tadi jumlah rekod Untuk melakukan perulangan Ya Mulai dari yang pertama Yang pertamanya Bukan satu Tapi nol Arraynya Ya Arraynya nol Jadi dari nol Sampai ke Jumlah rekodnya Dikurangin Ya Lebih kecil Dari jumlah rekodnya Jadi Kalau ada Empat Nah dia Ngitungnya Dari nol Satu Dua Tiga Kan ada empat Juga Nah Ini ditambah Satu Satu Kemudian Diambil Edit kriterianya Diambil Masing-masing Per data Arraynya Diambil 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 Nah kemudian Ini dijadikan Data Untuk Diupdate Jadi Menggunakan Data Nah Kita menggunakan Wear Dbware Ini Nanti kemudian Diupdate Ini Oke Itu Nah Nah Ini nanti Mengenai Perhitungan rating Cocokan dan implementasinya Karena nanti ada Kita menghitung Berikutnya lagi Sampai nanti Akhirnya Perhitungan SAW itu Nanti adalah Meranking Dari nilai V nya Oke Baik Ini kita Praktekkan Bismillah Baik Kita lihat Contohnya dulu Jadi contohnya Kemarin Kita sudah Buka Ini Jangan Lupa Sampai B nya Diaktifkan Kemudian Jalankan Dan aktifkan Apache Sertama SQL Oke Kita coba Lihat Hasilnya Ini Admin 4D M1N Nah Ini Oke Mengenai Source Code Ikutin terus Videonya Sampai Terakhir Nanti akan Saya sampaikan Dimana Lokasi Source Code Diambil Dan Bagi yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Terlebih dahulu Pada Channel Saya Biar saya Tambah Semangat Untuk Membantu Kalian Semua Dalam Proses Pembelajaran Ilmu Komputer Pemrograman Khususnya Yang Berhubungan Dengan Artificial Intelligence Atau Kecaprasan Kiruan Dan Berbagai Hal Yang Dibutuhkan Di Kehidupan Masyarakat Sehari Hari Baik Dimana Tadi Yang Akan Kita Buat Kita Menambah Disini Di SPK Ini Ada Bebot Harapan Kalau Kemarin Hanya Mengisi Bebot Ini Ada Jenisnya Jadi Kita Bisa Memilih Jenisnya Jenisnya Mau Jadi Apa Ini Mau Jadi Kos Mau Jadi Kos Semua Terserah Karena Tergantung Dari SAW Diterapkan Dimana Kriterianya Ada Berapa Penambahan Kriteria Ini Tidak Harai 1 2 3 Penambahan Kriteria Di menu Kriteria Ini Bisa Kita Simpan Kalau Dia Kos Semua Tinggal Semua Kos Maka Nanti Dia Tipenya Kos Semua Menambah Mengurang Itu Disini Menambah Dan Mengurang Kriteria Disini Jadi Kriterianya Bisa Ditambah Ini Kan Ada 3 Bisa Tambah Jadi 4 Misalnya Kriteria Ke 4 Maka Nanti Di SPK Bebuat Harapannya Juga Ada 4 Oh Yang Ini Jadi Benefit Oke Jadi Benefit Artinya Kriteria Ke 4 Nanti Nilainya Yang Terbesar Yang Dicari Yang Terkecil Yang Terbesar Yang Terbesar Kalau Kos Nilai Yang Terkecil Yang Terbaik Yang Kriteria 4 Ini Kalau Misalnya Dia Benefit Adalah Berarti Kriteria 4 Itu Yang Terbaik Yang Terbesar Paling Terkecil Ayo Gimana Tadi Jadi Kalau Kriterianya Bertipe Benefit Maka Yang Dicari Adalah Nilai Yang Terbesar Ingat Aja Benefit Keuntungan Maunya Untung Melulu Kalau Kos Itu Kan Kalau Bisa Biayanya Ditekan Maka Yang Terbaiknya Disini Adalah Yang Terkecil Ya Oke Baik Ini Tinggal Diisi Aja Datanya Bisa Diisi Datanya Tinggal Isi Aja Ya Kalau Enggak Ada Tinggal 0 Aja Simpan Set Selesai Ya Oke Alhamdulillah Aplikasi Kita Sudah Jalan Dan Dimana Kalau Anda Mau Mendownload Dari Source Code Dari Aplikasi Yang Kita Buat Ini Sampai Pada Pembelajaran Terakhir Silahkan Download Di HTTPS 2 Slash Slash S Dot Id Slash SPK SAW CI HW Channel Berup Kapital Kekali Channel Jangan Lupa Subscribe Comment Like And Share Terima Kasih Atas Peran Sertanya Pada Perkembangan Channel Youtube Kami Youtube Saya Ini Dan Mudah Bermanfaat Dan Jangan Lupa Selalu Berdoa Dan Belajar Jangan Lupakan Ibadahnya Bila Topik Daya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh